Intro Rawan Bidadari Kedatangan Profesor Dr. Salim Abu Asyi Guru Besar Apsir dari Al-Ajari Universiti Sebelum kita bincang-bincang Sepuntat tentang keselamankan Antara Al-Ajari dan Indonesia Saya ini kepada tuan rumah nih Assalamualaikum Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Raffi Moklis Owner Rawan Bidadari Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri Bagi kami beserta keluarga Karena kehadiran ulama besar, ulama yang bijak, ulama yang alih Yaitu Profesor Dr. Muhammad Salim Alhamdulillah Salam Prof. Sukron Terima kasih sangat Mohon doanya untuk tempat kami Mudah-mudahan berkah dunia dan akhir Baik, terima kasih Ya kita akan bincang-bincang tentang moderasi atau Islam-moderat Kita coba memperbincangkan tentang Islam-moderat Memaham anti-Islaman di Mesir dan juga dari Indonesia Dan pertanyaannya Bagaimana pemaham anti-Islaman diajar yang dikembangkan saat ini? Jajah Terima kasih. 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 rahmat. Jadi ajaran hakikat Islam sebenarnya di dunia. Nabi diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan itu yang diharapkan oleh ulama azar agar ajaran seperti ini menyebar terus-menerus diajarkan oleh para ulama sepanjang zaman. Karena memang yaitu yang dibutuhkan saat ini. Beliau yakini bahwasannya ajar rahmatin alam itu bukan hanya sekedar si ajaran dan itu bukan hanya di Indonesia. Mungkin saja kita mungkin agak terkena framing beberapa media. Sehingga seolah-olah tidak ada rahmat di daerah tertentu di Indonesia, di Tumur Tengah atau daerah yang lain. Karena kalau kita cek secara langsung di fakta lapangan. Rahmatin alam itu menyebar. Hanya kita perlu mencari sebelumnya tempat, sehingga kita tahu bahwasannya ini tetap diamalkan oleh orang-orang muslim. Tapi tetap gak bisa dinafikan bahwasannya sebagian orang terserabut rahmatnya dari hatinya. Karena faktanya beliau, alasannya karena Tugya Rimada. Jadi, karena materialisme dalam diri manusia itu memuaskan diri. Sehingga mengukur banyak hal itu dari sisi maksudnya bukan ruh bukan inti ajaran islam tapi hanya sekedar siar-siar siar padahal dalam batinnya kotor gila melihat-lihat tersembunyi walaupun ditunggu. Tapi ulama